Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 spot yang selalu membahas mengenai trading spot Indodact dan mengupas koin-koin dan token-token yang ada di Indodact oke teman-teman kali ini saya akan bahas mengenai DFG token dimana DFG ini tadi sudah sempat high harga 57.700 dari harga low 48.801 dan market tadi ya sudah mulai pump tapi ini mulai posisi koreksi tentunya ini pasti banyak yang panik kejar kereta masuk di harga ya 55 mungkin atau 57 atau 58 ya kemudian market koreksi sangkut lantas ini membuat khawatir bagi para scalper karena scalper pada umumnya kalau menentukan open posisi masuk ya mereka mau masuk di harga pucuk karena tadi masuk beranda di DFG pasti banyak yang panik kebaik karena melihat histori token tersebut pernah big pump tinggi nah posisi sekarang market di stagnan teman-teman ya tapi kalau kita lihat dari candlesticknya dia candle bullish kemudian doji dan diikuti oleh candle hammer bullish ya candle bullish hammer ini lantas candle doji dan masih berpotensi akan recovery tapi teman-teman bermain scalping jangan berharap profit-profit besar teman-teman ya berapa pun dapat take profit dulu ya kecuali memang candlesticknya itu gaspol atau satu candle dia bisa terbang ya dalam mencapai 40-50% dalam satu candle nah mungkin teman-teman bisa untuk menunggu berharap dia akan cuan besar mungkin dia token tersebut ada event atau ada burn ada pembakaran token ya atau developer sedang melakukan buyback nah itu biasanya kalau dia satu candle bisa terbang langsung di 30-40% bahkan lebih pernah saja 100% dalam satu candle nah itu tetapi awas kalau pump yang cepat kayak gitu satu candle menuju ke 100% itu ngebanting pasti makanya jangan serakah kalau kita sudah masuk di harga bawah sudah cuan 100% lepas dulu ketika dia dalam satu candle tembus 100% tidak ada sejarahnya dalam satu candle itu bisa tembus 300% jarang kecuali CBG dulu ya dari harga itu pun gak satu candle CBG dulu sampai 4 candle sempat tembus di 12 juta 4 candle dulu artinya makan waktu di 1 jam ya tapi kalau satu candle gaspol 100% itu banyak banyak sering itu tapi kebanyakan mereka masuk di harga pucuk karena dia masuk beranda mulai sales-sales di Indonesia rame di kolom chat ya mempromosikan token tersebut akhirnya untuk pemula panic buy ketika melihat banyak promosi di chat itu ya sedangkan satu candle itu hanya 15 menit kalau kita pakai time frame yang 15 menit nah kalau kita masuk di harga pucuk ya kemakan oleh pomo yang ada di chat-chat indodak yang mempromosikan token tersebut maka itulah yang terjadi korban jadi trading itu teman-teman ya perang antara yang buy dengan yang sell jadi perang antara yang beli sama yang jual ya yang mana yang kuat apakah pemenang si buy atau yang sell makanya kalau yang pandai-pandai masuk dia akan jadi pemenang dia akan profit yang tidak pandai ya tidak bisa menganalisa dan juga selalu masuk ke cerita nah itu yang akan terjadi sangkut atau rugi jadi yang sangkut dia tidak tahan cut loss jual rugi yang profit mendapatkan profit karena masuk di harga bawah tuh jadi harus mensiasati dengan benar untuk menentukan open posisi masuk makanya butuh ilmu edukasi kripto jadi trading harus mendasari oleh ilmu ya ilmu itu ya mencangkup semua tiga aspek pertama dapat menganalisa fundamental dan kedua analisa teknikal untuk menentukan open posisi masuk dan open posisi jual dan yang ketiga kita harus aktif dengan news berita-berita yang beredar tentang kripto apalagi yang tentang token tersebut makanya ikuti medsosnya twitter maupun telegram twitter untuk mengetahui apa yang akan di update oleh developer projek-projeknya atau event atau ada yang di burning atau melakukan buyback atau listing di mana di cek mana sehingga bisa berefek token tersebut pump untuk di telegram ya teman-teman bisa untuk mengikuti seberapa kuat ya berapa solid komunitasnya jadi disitu juga akan di update biasanya dari twitter itu info-info nya akan di update ke telegram ke komunitas besar jadi pemula perlu diperhatikan untuk pemain kripto harus didasari dengan ilmu edukasi kripto kerensi agar cuan terus kalau trading tanpa didasari ilmu maka kita akan selalu rugi atau loss disclaimer on dior jadi untuk DFG masuklah saat yang tepat di saat dia posisi doji atau side risk market tapi itu pun jangan all in masuklah secara tahap jika dia koreksi kita masuk di harga bawah kalau kita selalu membeli all in maka ketika market berbalik arah koreksi semakin dalam maka terjadi sangkut ketika dia lama tidak recapri dalam waktu sehari dua hari sampai satu minggu pasti tidak akan setia para skill pro untuk menunggu pasti akan jual rugi yaitu cut loss nah disclaimer on sebuah gajuan yang bermain DFG dan pandai-pandai untuk menentukan open versi masuk sampai disini dulu mengenai edukasinya dan jangan lupa dibantu saya jangan lupa like share serta komen dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari konten-konten saya yang selanjutnya mengenai edukasi cryptocurrency trading di indodak ya terima kasih dan saya harga dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati